Konglomerat barang mewah yakni Chief Executive Officer atau CEO dari LVMH Bernard Arnold tengah diselidiki oleh kantor jaksa penuntut umum Paris. Hal ini terkait dengan dugaan adanya keterlibatan Arnold terhadap transaksi keuangan terkait oligarki Rusia Nikolai Sarkisov. Surat kabar Perancis, Le Monde mengaporkan bahwa unit intelijen keuangan Tresven Prancis menyebutkan Sarkisov telah membeli real estate di resort Alpen dengan batuan pinjaman dari Arnold. Sementara itu kantor kejaksaan Paris menolak untuk berkomentar lebih jauh. Sebaliknya kantor kejaksaan Paris hanya mengakui penyelidikan awal sudah dilakukan sejak tahun 2022. Selain bertindak sebagai CEO LVMH, Bernard Arnold juga merupakan ketua perusahaan barang mewah terbesar dan salah satu orang terkaya di dunia. Pada 2019 lalu Arnold sempat kalah di pengadilan tinggi melawan penyelidik pajak Perancis terkait keabsahan aktivitas penggerbekan di kantor pusat LVMH. Penggerbekan tersebut terkait dengan penyelidikan penipuan pajak yang terkait dengan kegiatan LVMH di Belgia. Sementara itu Nikolai Sarkisov merupakan seorang tokoh senior di perusahaan asuransi Rusia milik saudaranya Sergei Rezo Garantia. Terima kasih telah menonton!